Banjir bandang yang terjadi di bantaran sungai Ciliwung di Bogor membuat sebuah rumah ambrol. Arus deras sungai juga membuat sebuah jembatan alternatif putus. Inilah detik-detik robohnya sebuah rumah di bantaran sungai Ciliwung Bogor, Jawa Barat, Senin Pagi. Gambar yang dikirimkan oleh Komarudin, Ketua RT Babakan Pasar Bogor ini, awalnya merekam derasnya arus sungai Ciliwung Senin Pagi. Arus deras yang akhirnya mengerus pondasi rumah yang bagian belakangnya memang sudah lebih dulu jebol ini. Derasnya arus luapan sungai Ciliwung Senin Pagi juga mengakibatkan jembatan alternatif di Hulu Katulampa Bogor, Jawa Barat, terputus. Terjangan arus bahkan membuat pagar jembatan penghubung dengan wilayah gadok itu ambrol. Akibat jembatan putus di terjang arus, warga tak dapat melintasi jembatan sepanjang hampir 20 meter tersebut. Selain itu, permukiman warga hingga sawah di sepanjang bantaran Ciliwung juga terendam banjir. Hingga Senin siang, banjir di permukiman bantaran sungai masih belum surut lantaran masih tingginya arus sungai Ciliwung. Hujan deras yang mengguyur kawasan puncak Bogor, Jawa Barat selama lebih dari 12 jam membuat debit air di bendung Katulampa terus naik. Senin siang, ketinggian air sempat bertahan di level 240 cm. Pantauan tinggi permukaan bendung Katulampa sepanjang Senin ini tercatat sebagai yang tertinggi di awal tahun ini. Dalam beberapa jam, air diprediksi tiba di ibu kota. Kuyuran hujan deras sejak minggu pagi juga membawa bencana di kawasan puncak Bogor. Hujan memicu longsor yang meluluhantakan sejumlah bangunan. Salah satunya, sebuah bangunan di kawasan Cikiretek, Caringin, Kabupaten Bogor, yang akhirnya musnah ditimbun longsor. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.